hai oke bro sekarang mari kita hidupkan lampunya jeng hahaha udah oke ya tentu ya lampunya jadi seperti ini as you can see sekarang udah putih bling 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 ini tinggal tinggal Mika nya saja ini yang harus diganti dengan Mika yang kasah atau lebih baru lagi ya lebih yoi itu ya lebih lebih jernih sekarang oke bener-bener hahaha oke bener-bener bener-bener jadi ini ini kayak nyebar ke buah dada gitu ya di titik sini titik kiri sama titik kanan gitu ya nyebar ya tak buah dada itu ya buah dada apa dulu buah dada sapi ya lah apa untuk ngawih loh jangan ngeras dulu oke jadi ini akhirnya saya menemukan solusi yang lumayan jitu ini ya terima kasih sebelumnya ya sebelumnya terima kasih buat temen-temen yang berada di komen ya saya belum sempat membalas satu-satu tapi sudah saya baca semua yang dikomen YouTube di video kemarin maupun yang DM langsung melalui Instagram maupun Facebook yang memberikan solusi memang jauh solusinya jadi emang ternyata bisa dibikin DC bengkel yang saya pakai itu memang bengkel katrok DC ini nyatanya saya bisa pakai DC ini ya pakai lampu LED ini ya Nah jadi sebenarnya saya itu punya dua LED sekarang ya ini LED yang sekarang saya pakai ini ini punya sisa-sisa zaman dulu ya Wow ini ngapain bahwa kayak demi dua ini lampu jauhnya pakai ini lampu jauhnya biar pada modiar nih yang di depan saya ini bersih lau siloni belangi orang ini hahaha tapi enggak bro jadi ini lampu jauhnya ya lampu jauhnya itu enggak nangak enggak 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 jengat ke atas itu enggak gitu jadi lampu jauhnya itu ke bawah mengisi kekosongan diantara titik atau belahan buah dada tadi itu ya jadi kalau lampu jauhnya dimatikan nah itu kan tengahnya kosong dan membentuk titik buah dada nah tapi kalau lampu jauhnya hidup tengahnya isi jadi karena hanya mengisi kekosongan merapatkan itu ya intinya ya biar rapet rapet gimana itu rapet becek gitu ya oke btw ini saya tuh dari tadi ngosong belum pembukaan kalian pasti menunggu pembukaan saya ya tahu hahaha pembukaannya ngilani dan nganeli itu yang tadi itu tadi itu ya tapi apakah perlu pembukaan atau enggak aduh telaku itu masih lumayan kering ini bro oke pembukaan nggak usah ya nggak usah ya jauh bener-bener 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 oke jadi begitu lagi cerita lagi cerita jadi saya itu punya lampu LED ini yang saya pakai sekarang ini yang saya pakai sekarang ini ini LED jadul banget bro dulu LED jadul pertama kali dulu ya pertama kali saya bawa ke Kalimantan ya naik Vespa VBB itu saya pakai lampu LED ini jadi ini ternyata masih ada gitu loh waduh ini apa ini Oh orang-orang padahal banget ini jadi lampu ini itu sisa lama stok lama yang saya pasang di Vespa saya dulu gitu loh ya nah ini ternyata saya pakai masih bisa masih bisa hidup semua ya jauh dekatnya suka masih oke ya jadi tadi di situ saya browsing-browsing itu ya browsing-browsing berdasarkan pengalaman teman-teman yang memberikan saran saya gitu ya ternyata harus dirubah DC dan memakai kiprok Mio atau kiprok apa itu ya lupa hanya pokoknya ini saya mencoba melaksanakan melaksanakan apa yang kalian sarankan ke saya gitu loh enggak ternyata berhasil padahal ini LED jadul banget loh ya LED ini sudah merampok sampai ke tengah Borneo ini zaman dulu nah setengahnya satunya lagi ada lagi tapi karena belum saya pasang belum saya pasang jadi saya belum 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 bisa merevionya gitu loh belum saya pasang dan saya videokan maksudnya gitu ya saya tadi sempat sempat memasang di Vespa saya itu bisa dan lebih banget daripada yang sekarang saya pakai di Vespa saya gitu loh Oh ini bener-bener yoi bro ini bro wih gila ini mah kalau buat gas sekarang udah yoi oke gas kepanas saja kalau lampu sudah beres sekarang tinggal saya mikir kaki-kaki motor ini kurang enak bro udah agak keleang wih gila ini motor tak ada tapi larinya kayak setan ini bener nah kalau saya pakai yang lampu satunya lagi tadi sempat saya coba tapi belum saya videokan gitu maksudnya ya itu lebih jauh lagi lebih fokus lagi arahnya gitu loh jadi lebih membentuk lebih bulat lebih mengarah ke tengah dan lebih lebih tajam dan lebih terang tentunya ya itu nah itu nanti itu proyek saya naik proyek buat Vespa buat Vespa saya gitu loh lampunya yoi saya dapat lampunya itu yang tadi itu seperti biasa dari cahaya dan Vespa Semarang itu ya dia jualan lampu juga pokoknya nantilah saya belum belum bisa mereview lampu itu karena belum saya pasang belum saya videokan gitu loh mungkin saya pasang di Vespa itu maksudnya di Vespa saya karena lebih yoi gitu ya karena lebih yoi Hai wah aku bisa biasa ngebut-ngebut dulu wachtow 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 wah sekarang saya hati saya sudah sumpring wah hehehe sudah berbunga-bunga sekarang karena lampunya udah terang semoga sih ini enggak tekor akhirnya tapi kata teman saya enggak tekor kata teman saya yang ahli-ahli perapian gitu udah cukup kalau kayak gini gitu loh bener-bener ini bener-bener ini kalau ini mah buat slap-slip juga udah udah yoi benerlah udah pede dari depan udah kelihatan ada lampunya marka lurus juga udah pede satu pelanggaran dua pelanggaran nyalip dari arah kiri hahaha udah dua pelanggaran saya ayo yo tiga pelanggaran nyalip dari arah kiri lagi tiga pelanggaran ini empat pelanggaran nyalip lagi dari arah kiri ayo 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 iya empat pelanggaran dan sekarang saya kasih orang-orang di depan saya lampu jauh lima pelanggaran hahaha ini lima pelanggaran ini saklarnya agak bener 56 pelanggaran nyalip lagi dari marka lurus banyak banget ini malam ini pelanggaran yang saya lakukan oh ini saklarnya ya saklarnya kurang beres ini ya saklarnya amat kurang-kurang presisi saklarnya jadi agak begitu setiap kali kita ganti suite gitu setiap kali kita ganti suite lampu itu maksudnya dari jauh ke dekat dekat ke jauh itu agak ada sedikit kejalan-kejalan berbet-berbet tapi ya bodo amat yang penting sudah terang dan padang ya Bro tak tua biasanya kalau saya pukul itu bahagia bukan tuh marah itu bahagia berarti sambil gue yang kuyuk orang gila mikir Pak yuk pelanggaran lagi tujuh pelanggaran hahaha enak bener ini motor standar tapi gila ini waduh ini yang didapatkan motor rayonnya jadi yuk begini ya kalau sejaman dulu istilahnya ya jadi dulu pertepas pertama beli itu dan pasti inrayen nah inrayennya jadi bagus akhirnya motornya nggak diapa-apain pun udah kenceng gitu loh nah ini ini motor jadi namanya yuk ini 8 pelanggaran nyari lagi dari arah kiri Oh belum belum masih tujuh ya masih tujuh pelanggaran ya ya udah mungkin gitu aja ya Bro informasi yang saya berikan ya ini juga sebenarnya cuma ngetes aja sih ngetes ngetes lampu gitu loh ternyata dengan lampu LED jadul pun masih bisa terang ya apalagi jika nanti yang saya pasang itu yang LED terbaru saya ya yang saya dapat dari cair dan Vespa itu ya belum 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 saja nanti-nanti akan saya pasang di Vespa saja biar lebih joss karena tak bisa coba nya itu di Vespa itu emang joss banget Bo bener-bener bener-bener sangat-sangat pemberani bener-bener itu orang sangat-sangat pemberani ya very very pemberani ya pokoknya terima kasih semuanya ya kepada kalian semua yang telah menyarankan ini itu ini itu untuk mengatasi lampu-lampu di erikin saya ini ya oke next project next project tinggal kaki-kaki saja mungkin ya kaki-kaki yang agak di agak kurang bayang ini harus dibenarkan ini kaki-kakinya goyang domret pokoknya ayo ini nova waduh nih dampet ini novanya lamban bener ini waduh belaya rendahmu oke terima kasih sekali lagi kepada kalian semua kepada Mas itu juga ya Dodi Rx Dodi apa itu bacanya gimana itu Dodi Reader X atau Dodi Ryan Rx motovlog kurang tahu ya pokoknya Mas Dodi itu ya yang memberikan kesalahan saya ya dan juga kepada yang melalui DM DM Instagram maupun komen-komen di YouTube maupun chatting Messenger di Facebook very very thank you pokoknya terima kasih semuanya ya hehehe oke mungkin cukup sekian dulu video dari saya karena memang hanya ini video yang saya punya kali ini jangan lupa jika kalian menyukai video-video seperti ini jangan lupa di Like share dan Auuuuh, yaaayy, ah, yaaay, kemudian Atau, kemudian, kemudian, kemudian Cheek a